Itu artinya menunjukkan bahwa lebih besar pasak daripada tiang ya, memang kita tuh punya kebiasaan bahwa pengeluaran tuh dibuat dulu baru penerimaan gitu. Semestinya kan kalau dalam rumah tangga itu penerimaannya dulu berapa baru pengeluaran kan. Nah jadi menurut saya memang pemerintah bisa menaikin terus yang namanya pengeluaran, tetapi pendapatan belum tentu naik terus ya, selalu turun dan naik gitu. Nah ini menurut saya juga mungkin ke depan perlu ada satu keputusan bahwa kalau memang itu tidak tercapai, maka mana sih yang harus diefisienkan gitu. Jadi jangan dipaksakan bahwa dengan defisit yang penting mendekati 3 persen ya nggak apa-apa gitu. Menurut Anda apa yang harus diefisienkan? Diefisienkan gini, kan pengeluaran-pengeluaran kita ini misalnya orang mengatakan bahwa biaya perjalanan kita tuh di setiap departemen cukup besar kan. Nah berapa persen sih itu bisa dipotong gitu, sehingga bisa mengurangi defisit kita gitu. Jadi jangan melihat defisit ini, ah masih 3 persen ini, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau penggunaannya itu tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi, ya jangan gitu. Lebih bagus kita menentukan bahwa fokus kita adalah pada yang berbentuk multiplier efek. Misalnya apa? Infrastruktur, tapi infrastruktur ini yang bisa menghasilkan. Jangan infrastruktur yang tidak menghasilkan apa-apa yang akhirnya jadi beban gitu. Oke, Mas Arief? Kalau saya melihat ya nih, memang pembayaran bunga utang memang trennya meningkatkan. Emang kita harus selalu menutup defisit dengan utang-utang baru. Meskipun ya tingkatnya melambat tuh tahun 2020 dalam catatan tim riset kami. Tapi idealnya memang sebuah ekonomi itu dibangun dari penerimaan negara di luar utang. Tapi kalau tidak terhindarkan, mati memang harus menarik utang. Sekarang yang saya dikonsen ke depannya pada tahun ini adalah subsidi energi. Subsidi ini kan diturunkan sekitar 12 triliunan kalau tidak salah. Dan artinya itu nanti akan meningkatkan peluang ada kenaikan tarif listrik atau LPG misalnya. Dan saya pikir ini akan jadi kabar buruk buat masyarakat kalau itu benar-benar dilakukan. Kalau tahun lalu memang subsidi agak meningkat karena tahun politik. Jadi orang mungkin bisa memahami itu. Tapi sekarang kan sudah tidak tahun politik. Kemungkinan akan ada kenaikan ya tarif-tarif itu tadi. Dan ini terjadi ketika ekonomi global sedang ya ada ketidakpastian. Harga minyak kemungkinan akan tinggi. Dan itu artinya apa kebutuhan untuk mensubsidi BBM dalam ini premium. Ya katanya sudah tidak disubsidi tapi kan masih dikompensasi di lewat Pertamina. Dan ini akan kebutuhannya meningkat. Ketika subsidinya turun otomatis ya mau tidak mau pasti akan ada kenaikan. Kalau BBM sepertinya oke harus disubsidi dicabut tidak apa-apa. Tetapi mungkin yang listrik itu harusnya dipertahankan untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Yang langganannya berapa, cuma berapa watt itu. Kemudian dari sisi gas LPG ini kita tergantungkan sekali impor. Karena kan basis produksinya LPG itu dari BBM juga. 40 persennya dari BBM. Dari minyak bukan hanya gas alam. Dan itu artinya nanti LPG kita mau tidak mau akan naik tinggi. Saya pikir kalaupun itu harus dinaikkan tidak apa-apa. Tetapi pemerintah harus menyiapkan skema tambahan. Bahwa ada loh energi-energi terbarukan yang bisa dipakai masyarakat untuk mengganti LPG. Misalnya biogas. Di desa-desa itu biogas melimpah tetapi tidak dimanfaatkan. Tidak ada agen dari pemerintah untuk mengarahkan itu di tingkat RT atau di tingkat warga untuk membangun biogas. Dan ini seharusnya bisa digunakan dalam skala nasional untuk mengurangi ketergantungan LPG. Terkait dengan hal ini juga seperti apa di tahun 2020 ini dengan rapot di 2019 seperti ini? Saya melihatnya begini. Di dalam pengeluaran itu memang pemerintah perlu fokus 2020 itu untuk meningkatkan pendapatan kelas menengah. Karena ternyata kalau kita lihat di 2019 yang naik pengeluarannya itu adalah justru kelas atas sama kelas paling bawah. Loh kenapa? Karena ternyata banyak sekali BLT, Bansos. Itu yang ternyata dikucurkan yang membuat orang kelas bawah itu justru pengeluaran naik. Tapi justru yang pengeluaran yang menurun itu kelas menengah. Nah artinya bahwa APBN menurut saya harus diarahkan kepada bagaimana penciptaan lapangan kerja di kelas menengah. Lalu juga kelas menengah ini jangan sampai ada PHK gitu. Karena disinilah potensi yang paling bahaya apabila pengeluaran mereka terus menurun.